Oke, kalau ngomongin Tuhan Gad, sebenarnya kan sebelum jaman agama, udah ada jaman sebelumnya, ada jaman Firaun, ada jaman Purba, dan tidak ada Tuhan disitu. Kenapa Tuhan tiba-tiba muncul? Nah, tidak ada Tuhan itu kan klaim Anda ya? Klaim saya? Iya. Oke, di jaman Firaun adakah Tuhan? Iya. Bukankah Firaun Tuhannya? Nah, itu kan gimmicknya Firaun aja tuh. Firaun sudah bisa gimmick dulu. Iya. Biar dia bisa menguasai semua orang dengan penuh kekuasaan dan dengan penuh ketakutan. Oke. Bahkan Firaun itu menyuruh salah satu menterinya untuk bikin tangga sampai menembus awan. Dan kemudian dia naik ke tangga itu untuk dia meyakini bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Dan dia membawa pedang yang sampai di atas, dia olesin darah, kemudian dia turun lagi ternyata, Tuhan sudah saya bunuh. Ini bektinya, kata dia. Jadi sekarang, Tuhanmu adalah saya. Oke. Jadi dia mencari Tuhan di atas langit. Oke. Padahal kata Rumi, Tuhan ada di hatimu. Kenapa yang lu? Oke. Oke. Dan dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Ya. Namanya dia setidak pede itu. Ya. Sehingga harus membuat gimmick-gimmick seperti itu. Oke. 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 Ini makin sulit. Bukan sulit. Ini kebingungan saya yang selalu saya pertanyakan juga kalau ngobrol keluarga ya. Jadi di zaman itu, Tuhan itu ya ada. Makanya itu justru pertanyaan kepada sesuatu yang mengaku Tuhan. Karenanya Nabi Musa itu pertanyaannya ke Firaun itu. Firaun, kalau lu ngaku Tuhan, terus sebelum lu siapa Tuhannya? Sedangkan Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu, bahkan termasuk ada sebelum waktu itu sendiri. Itu Nabi Musa bertanya. Iya. Oke. Ya juga ya kata Firaun. Panik. Siapa? Panik. Panik gak tuh? Panik. Panik dong? Iya. Langsung dia nervous gitu. Gak pede dia. Iya anjir. Jangan kan nyiptakan sesuatu. Jawab pertanyaan aja gue gak bisa gitu. Iya, iya, iya. Oh, oh, oh. Gue malah baru tau. Itu claim ya? Claim Firaun ya? Iya. Oke, oke. Jadi, gue gak tau. Kalau gue kan garis keturunannya ke Nabi nih. Iya. Ke Nabi Muhammad. Iya. Lu dengan corak pertanyaan gitu, apa garis keturunan lu ke Firaun? Gue pertanyaannya gini. Iya, iya, iya. Oke. Bahkan Tuhan ada sebelum waktu itu sendiri. Sehingga gak bisa lu bilang, kapan Tuhan ada itu gak bisa. Oke. Karena dia ada sebelum waktu itu ada. Karena waktu itu dijiptakan juga oleh Tuhan. Sama kayak lu nanya, Kapan ya R-logi ini dibikin? Ya gak ada. Karena menurut-menurut R-logi ini. Misalnya lu menentukan waktu berdasarkan R-logi. Sekarang misalnya jam 3. Gak. Kapan ya R-logi ini dibikin? Menurut R-logi ini? Ya gak ada. Gak. Karena R-logi ini ada setelah waktu yang berdasarkan R-logi ini ada. Sedangkan R-logi ini diciptakan sebelum R-loginya diciptakan. Sehingga lu gak bisa merujuk waktu ke R-logi. Padahal R-loginya belum diciptakan. Oke. Nah kalau lu nanya, Kapan itu Tuhan ada bagi diri lu? Ya, saat lu ibadah. Saat itu Tuhan bisa lu rasakan keberadaan. Di mana beribadahnya? Nah. Itu sesuai keyakinan masing-masing. Betul. Sesuai keyakinan masing-masing. Jadi Tuhan itu akan terasa. Gak harus login baru beribadah kan? Login dulu baru beribadah. Bukan beribadah dulu baru login. Oke, oke. Itu soalnya banyak banget pertanyaan begitu. Loh kok Tuhan munculnya pas zaman ini? Dulu gimana? Zaman purba? Ada gak? Ada keyakinan gak? Gak ada tuh gitu. Ada. Kebanyakan kan orang yang gak tau. Contohnya seperti saya ya. Oke. Berarti Tuhan itu sudah ada dari zaman waktu sebelum waktu. Iya. Oke. Maka kan waktu itu juga bagian dari ciptaan Tuhan. Oke. Dengan segala yang ada itu juga adalah ciptaan Tuhan. Karena itu, untuk mengetahui keberadaan Tuhan, lu sebenarnya tidak mesti harus melewati agama. Maksudnya? Gak mesti lu melewati agama untuk kenal Tuhan. Oke. Karena itu kata si Nadi bin Abi Talib, Araf turobi birobi. Saya mengenal Tuhan, itu dari Tuhan secara langsung. Oke. Baru kemudian saya mengetahui cara menuju Tuhan itu dari kekasihku, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhan, itu bisa kita ketahui tanpa melalui agama. Karena setiap manusia, itu di dalamnya ada cahaya Tuhan. Oke. Karena Tuhan katakan, Wanafah tu min ruhi. Aku ciptakan kamu dari ruhku. Sehingga di dalam diri manusia, itu ada fitrah yang berbasis pada ruh Tuhan, yang menjadikan kita, walaupun tidak beragama sekalipun, walaupun ateis sekalipun, tetap tuh ada kondisi yang menyebabkan kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kalau dalam ayat Quran, yaitu ketika kamu sudah dalam kondisi yang terpojo, dan gak ada lagi bantuan yang bisa kamu terima, maka kamu pasti akan berharap ada nih. Semoga nih, sesuatu membantu gue. Dan itulah Tuhan. Apakah cokis sudah merasakan itu? Saya tidak tahu itu. Anda tanya ke dia. Habis ini saya bertanya ya, saya habis ngobrol sama Habib Jafar, masih ada kondisi terendah, atau apakah dia sudah mulai mengenal ini? Dan nanti saya tanyakan ya. Oke, baik. Kalau belum jawabannya, berarti ya, sudah lah. Ya sudah lah. Urusan masing-masing.